Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke disini saya akan membuat sebuah video Bagaimana cara lock channel feed di satelit Asia Sat 5 Oke ikuti cara-caranya Semoga teman-teman sedikit paham dengan video ini Oke mari saksikan Oke disini saya akan sedikit menjelaskan Tentang sedikit penjelasan tentang channel-channel di Asia Sat 5 terlebih dahulu Untuk mendapatkan channel feed tersebut Oke Itu yang kita harus kita maksimalkan itu channel kubavision Minimal 77% itu sudah lumayan banyak feed yang nyangkut Oke kalau untuk polaritas feed yang harus kita maksimalkan minimal Itu di channel kungfu tv 83% Sepertinya ya lagi ada kenaikan sinyal di kungfu tv Oke itu sedikit tentang penjelasan channel-channel yang ada di satelit Asia Sat 5 Sebagai acuan untuk mendapatkan channel feed di channel Asia Sat 5 tersebut Oke kita langsung kita lanjutkan saja Kita lanjutkan langsung ke tracking ke satelit Asia Sat 5 Oke ikuti terus channel ini Kita langsung saja Kita tekan tombol menu di remote Ya oke Kalau sudah kita cari Folder instalasi Di dalam receiver Oke ini Kalau sudah ketemu Kita cari yang Daftar satelit di dalam folder instalasi Ya Nah Disini saya sudah menyiapkan Sat Tuh Daftar satelit Asia Sat 5 Ini yang saya buat tadi Kita akan membuat dari awal Tapi disini saya sudah menyiapkan Daftar satelitnya Oke ini daftar satelitnya Di Asia Sat 5 Si Ben Oke Dan saya juga sudah menyiapkan Transponder Untuk acuan kita Untuk mendapatkan channel feed di satelit Asia Sat 5 Oke Nah ini sebagai acuan Untuk mendapatkan channel feed dengan polaritas H Atau horizontal Saya Acuan saya Dengan Yaitu Dengan channelnya KubaVision Ya Channel KubaVision Sebagai acuan saya Untuk mencari channel Feed dengan polaritas H Ini Transpondernya 3960 H3000 Dan Untuk acuan Channel feed Dengan polaritas vertikal Atau feed Saya Acuannya Sebagai acuannya Yaitu channel Channel Macau Satelit TV Atau MSTV Dan di dalam Transponder ini 3726 V 666 Ini juga Ada channel Kungfu TV Sebagai acuannya Oke Oke kita langsung saja Langsung saja kita tracking Di sini saya menggunakan Dis 9 feet Lama ya Dis jadul 9 feet Paragon Sepertinya Oke Ini LNB LNB ACS-15 Dan itu sebelahnya LNB Telkom 4 Tapi disini Saya akan menjelaskan Satelit ACS-15 Terdahulu ya Oke Oke disini Saya menggunakan LNB Bekas Telkom Vision Dan Kedalaman LNB Saya 34 Nanti di dalam waktu Saya akan Membahas Bagaimana Cara Menggabungkan Satelit ACS-15 Dengan Telkom 4 TIDIS 9 feet Oke Kita langsung saja Tracking Ya Kita langsung saja Tracking Satelit ACS-15 Oke Kita angkat Para bolanya Ya Kita putar Lahan-lahan Karena Memang Posisi Di lokasi Saya ini Memang Tempatnya Sempit ya Teman-teman Jadi Harus Hati-hati Ya Tama-tama Saya arahkan Dulu Tiang cangkulnya Menghadap Ke utara Oke Karena Tiang cangkul Yang menghadap Utara Lebih Dominan Mendapatkan Sinyal Yang lebih Baik Daripada Tiang cangkul Yang menghadap Ke Barat Atau Timur Ini adalah Transporder Punya Channel Gubavision Oke Tracking Harus Hapur Ya Teman-teman Sampai Ya Sudah Seperti Sudah Kelihatan Sudah Ada Tanda-tanda Sinyal Satelit ACS-15 Terima Kenapa Saya Menggunakan Transporder Equivision Karena Ya Inilah Acuannya Untuk Mendapat Channel Fit Dan Polaritas H Di Satelit Asia Satelit Oke Sudah Terlihat Sinyalnya Bersambung Sabar Ya Teman-teman Untuk Tracking Parabola Ya Kita Tunggu Sabar Ya Kita Arakkan Timur-baratnya Setelah Ya Ya Sudah Bagus Sinyalnya Oke Kita Kecangkan Dulu Untuk Mengujinya Nanti Kita Akan Putar Kanan-kiranya Sampai Sinyalnya Maksimal Oke Sekarang Coba Kita Cek Transporder Kungfu TV 3726V 666 Di Polaritas V Oke Sudah Bagus Sinyalnya Sudah 83% Sepertinya 83 Sampai 85 Oke Kita Kencangkan Oke Sepertinya Sudah Maksimal Sinyalnya Oke Sepertinya Sinyalnya Sudah Stabil Tidak 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 Turun Sekarang Saya Akan Mengencangkan Baut-bautnya Kembali Atau Mengeceknya Sudah Kencang Dengan Benar Atau Belum Oke Sepertinya Sudah Kencang Baut-bautnya Disini Saya akan Menambahkan Sedikit Penjelasan Ya Disini Posisi Dis Saya Hampir Tegak Lurus Ke atas Dan Posisinya Sedikit Miring Ke Barat Dan Sedikit Condong Ke Arah Utara Oke Karena Saya Berada Di Daerah Bandar Lampung Ya Daerah Sumatera Paling Selatan Mungkin Di TKP Agan Agan Berbeda Mungkin Posisi Dis Dis Agak Sedikit Berbeda Ya Mungkin Itu Sedikit Penjelasan Dari Saya Inilah Hasilnya Setelah Saya Scan Semua Satelit Asia Sat Lima Disini Saya Kung Fu TV Mendapat 83% Cuba Vision Saya Mendapat 77% Dan Dubai Spot Saya Mendapat 85% Di Disjaring 9 Feet LNB Bekas Telekom Vision Oke Sekarang Sekarang Kita Akan Mencoba Tes Ke Fit Asia Sat Lima Oke Disini Saya Akan Mencoba Mengetes Channel Fit Sat 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 Lima Yang Sedang Aktif Disini Ada Di Frekuensi 4166 Simbol Rate 7200 Dan Kualitas H Ya Dapat 72% Sinyalnya Oke Coba Kita Scan Oke Cari Ini Fit Yang aktif Ini Yaitu Fit BWF 2021 Badminton Oke Sinyal 70% Oke Coba Kita Masukkan Key Oke Oke Kita Tekan Tombol Lijau Untuk Menambahkan Ya Itu Ya Ini Prevensi Dari Yang Fit Kita Isi Tadi 4166 7200 Oke Kita Masukkan Saja Langsung Key Ini Yaitu 97 10 3 F E6 81 52 C5 C5 9 Oke Kita Simpan Dengan Tombol Kuning Oke Kita Tekan Menu Untuk Keluar Dan Menyimpannya Oke Apakah Sling Kita Coba Lihat Hasilnya Ya Ini 4166 H7200 Ya Sling Ya Hasilnya Dengan Sinyal 72 Persen Oke Yaitu Selasat Itulah Bagaimana Cara Tracking Channel Fit Asia Asat 5 Dengan Disjaring 9 Fit Oke Gini Channel Ini Bisa Membantu Teman Teman Untuk Dapat Ngelock Channel Fit Di Satelit Asia Asat 5 Oke Sekian Dan Terima Kasih Satelit Unduk D Ungar Lakini Untuk Apa Esperami S done úa S Set T 분 T